Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aisyah di channel Indonesia kamera oke disini saya akan membahas tentang rekomendasi kamera untuk kalian para youtuber pemula yang bisa dipakai untuk vlog oke sebelumnya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya biar bisa dapetin notifikasi dari video kita yang terbaru notifikasi dari channel Indonesia kamera oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman langsung aja kita bahas disini sudah ada kameranya ada Canon, Sony, dan Fuji jadi rekomendasi dari kita itu apa aja sih oke yang pertama disini ada Canon disini ada Canon 1200D Canon 1200D ini kamera para pemula bisa dipakai untuk foto dan video tapi disini kekurangannya yang di Canon 1200D ini kalian belum bisa pakai untuk selfie karena layarnya ini belum bisa di flip belum bisa di flip mohon maaf ya jadi dia layarnya ini masih gabung sama bodinya jadi dia masih belum bisa di flip tapi kalau untuk kalian para pemula yang gak terlalu butuh banget untuk selfie atau mungkin apa ya masih menunjukkan untuk kegiatan kalian mungkin kalian bisa mengatasi dengan pakai tripod kemudian bisa pakai kaca juga jadi kalian bisa tahu kalau kalian lagi di rumah kalau lagi syuting tapi kalau lagi di luar kalian bisa sesuaikan aja seberapa gitu jadi bisa di apa ya kalian bisa kira-kira sendiri karena mungkin kalau vlog kalau untuk selfie masih kurang ini ya masih kurang efektif juga karena layarnya belum di flip selain itu untuk video dia masih oke untuk video dia not bad dan untuk foto juga kemudian untuk kamera pemula harganya masih sekitaran 2-3 jutaan jadi masih rekomendasi harganya masih recommended gak terlalu mahal udah ada flashnya disini dan bisa auto focus manual focus juga udah dilengkapi dengan lensa kit kalau kalian beli ya oke lanjut di kamera yang selanjutnya untuk spesifikasi terlengkapnya kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya ya ada tutorial dan spesifikasi untuk kamera Canon 1200D kemudian ini ada Canon 700D kalau Canon 700D ini layarnya sudah bisa di flip kalian bisa lihat sendiri disini dia bisa di flip ke belakang atau kalian kalau gak mau tunjukin layarnya bisa ditutup gini seperti ini biar gak tampil layar kalau kalian gak pakai atau waktu penyimpanan ya kalau kalian mau pakai selfie tinggal kalian puter aja dan 700D ini dia sudah touch screen jadi memudahkan kalian untuk mencari fokusnya kalian bisa apa ya kalian bisa sentuh aja dan untuk selfie kalian bisa seperti ini jadi nanti bisa kelihatan ya jadi ini rekomen buat kalian yang menggunakan apa ya membutuhkan kalau lagi nge-vlog kalian gak cuman vlog apa ya seperti outdoornya atau seperti situasinya kalian kalau membutuhkan waktu sambil jalan gini bisa banget harganya juga masih murah harganya masih sekitar berapa ya 3-4 jutaan tapi tergantung juga ya tergantung sesuai kalian belinya di daerah mana kondisinya seperti apa dan juga kameranya ini seperti apa tergantung di daerahnya dan di toko apa kalian beli kalau kalian beli bekas atau second itu masih lebih murah tapi ada minusnya juga ada plusnya juga kalau kalian beli di toko yang recommended atau dia itu merawat banget dia second tapi masih kelihatan baru itu kalian gak apa-apa bisa beli dan jangan lupa kalian cek shutter countnya shutter count pada kamera itu penting banget di 700D ini dia videonya oke dia 1080 bisa kemudian udah ada flashnya juga kalau kalian mau pakai buat foto tapi kalau video sama flash itu masih belum bisa ya setahu saya oke kalau ada tombol video tinggal di switch aja di switch aja ke atas ada off on dan ada tombol mohon maaf ada icon video seperti itu sih yang 700D nanti spesifikasinya kalian bisa lihat di video kita yang selanjutnya ya oke lanjut aja di Sony A6000 oke kamera yang biasanya diandalkan sama videographer Sony A6000 untuk Sony A6000 ini dia udah Full HD 1080 dan dia rekomen untuk kalian para videographer atau para youtuber vlog vlogger untuk Sony A6000 ini dia udah ada sensornya jadi kalian gak perlu tekan-tekan tombol untuk memindah di apa ya di viewfinder untuk liveview ya seperti itu kemudian untuk flashnya dia ini kecil juga flashnya dan kamera Sony ini tergolong mirrorless jadi kameranya gak terlalu gede kalian bisa bandingin sama kamera DSLR ini perbedaannya beda banget dia ini kelihatan besar menonjol seperti itu tapi kalau Sony ini dia gak terlalu besar dia agak tipis ya dan dia lumayan enteng juga kalau dibandingkan kemudian kalau dibawa kemana-mana itu gak ngeberatin apalagi kalau dikalungin seperti ini ya apalagi kalau dikalungin gini jadi dia waktu ditar disini itu masih apa ya masih gak terlalu berat gitu loh jadi gak terlalu menonjol banget jadi kalau kita lagi ngegunungin dia gak ngeganjel lensanya lensa kitnya juga gak panjang kayak lensa kitnya di SLR untuk video ini udah oke tapi masih belum ada stabilizernya ya yang ada stabilizernya itu lumix G85 kebetulan lumix G85 ini masih disewa jadi kami belum bisa tunjukin gimana barangnya tapi kalian bisa browsing untuk spesifikasi lumix G85 oke seperti itu untuk Sony A6000 atau kalian bisa pakai Sony A6400 ya dia rekomendasi juga atau Sony A7 Mark II tapi harganya masih mahal kalau Sony A6000 ini masih sekitar 6 jutaan ya harganya untuk second dan ini ada Fujifilm XA3 rekomendasi yang lain untuk Fujifilm XA10 kebetulan barangnya masih disewa juga jadi kita masih belum bisa tunjukin gimana barangnya XA3 ini layarnya sudah bisa di flip ke atas 180 derajat seperti ini ya jadi kalian bisa untuk selfie jadi jadi waktu kalian mau selfie gini itu bisa banget karena kelihatan di layarnya untuk Fujifilm XA3 ini dia juga dia juga touchscreen dan untuk pemakaian layarnya kalau kalian mau nge flip harus pelan-pelan juga ya karena dia ini rentan patah gampang patah mudah patah ya jadi maksimalnya seperti ini kalau dia dibuka maksimalnya segini kelihatan ya maksimalnya segini dan ini gak bisa di keatasin lagi oke jadi cuma segini aja nah kalau gini bisa tapi kalau dia posisi gini kalian keatasin lagi gak bisa bisa jadi ini flipnya gini ya tapi ininya cuma gini aja kalian harus hati-hati atau kalian bisa pakai Canon EOS M10 dia juga bisa di flip seperti itu layarnya rekomendasi juga dan Fujifilm ini kalau untuk foto dan video dia udah bagus juga dia oke juga 1080 kemudian autofocus jadi gak bisa diatur fokusnya sendiri manual untuk lensa kitnya 1650 jadi zoomnya sepanjang ini kemudian kalau kalian mau mode video disini gak ada icon video jadi kalian gak perlu ubah ke mode video dulu jadi kalian tinggal tekan disini ada tombol seperti icon record jadi kalian bisa langsung tekan aja disini kalau mau buat video kalian bisa manual atau auto dan menyesuaikan ruangan juga seperti itu untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di video kita aja nanti akan kita jelaskan secara detail karena ini hanya rekomendasi kamera untuk para vlogger pemula dan untuk Sony juga dia udah auto fokus juga ya jadi disini itu cuma ada untuk zoom ini ada untuk fokus jadi kalian bisa atur manual juga disini juga ada di Fuji di Fuji ini juga ada ini ada untuk fokus dan zoom tapi tapi kalau semisalkan kalian lagi mencari objek maksudnya kalian mau kalian mau fokuskan sesuatu kalian tinggal klik setengah aja tombol shutternya nanti dia akan dia akan ngefokusin sendiri dan Sony juga gitu untuk zoomnya disini mohon maaf kalau untuk Sony ini dia gak ada untuk autofocus dia zoom aja tapi dia gak kelihatan kayak ngezoom karena lensanya ini kayak lensa fix gak ada kelihatan kayak apa ya lensanya ini muncul keluar gitu jadi dia kelihatan gak lagi ngezoom kan ini lagi kita tekan ini lagi saya tekan gini saya geser dan ini juga ini untuk zoom juga keduanya jadi Sony ini dia autofocus ya mohon maaf karena ada kesalahan saat menjelaskan semoga bisa dimaafkan ya para viewers para subs kalian juga oke teman-teman seperti itu tadi penjelasan dari rekomendasi kamera para vlogger pemula jadi buat kalian kalau mau jadi youtuber kalian sesuaikan budget kalian dulu kalian bisa hitung-hitung dulu pengeluarannya berapa kalau kalian mau jadi youtuber dan yang dibutuhkan untuk youtuber itu gak banyak gak sedikit maksudnya yang dibutuhkan itu gak sedikit tapi kalian mau mulai untuk pakai hp juga bisa kalian mau pakai smartphone juga bisa kan sekarang itu smartphone udah pada canggih-canggih ya sama kayak kamera gitu jadi kalau kalian minim budget kalian bisa apa namanya kalian bisa pakai smartphone dulu pakai smartphone editnya juga di smartphone editnya di hp itu ada banyak aplikasi edit aplikasi edit video contohnya cap cut kemudian kain master seperti itu ya dan kalau di hp itu kameranya juga udah bagus juga jadi buat kalian para youtuber para youtuber vlogger kalian bisa menentukan budgetnya dulu oke terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa subscribe komen dan like dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan bisa dibanderin di kolom komentar ya kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa banget komen aja saya Aisyah pemain undur diri terima kasih salam sahabat fotografi videografi dan kamera salam saudara sub indo by broth3rmax